assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber seperti biasa saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung channel saya dengan cara subscribe like memberikan komentar dan juga share video saya ke sosial media yang lainnya terlupa saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuannya dan yang terpenting adalah semoga keselamatan dan kesehatan ada pada diri kita semua amin ya video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mudah belajar mengatasi rumus error di Microsoft Excel ini saya sudah menyiapkan nih sebuah tabel yang mudah-mudahan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari ya nah ini sudah saya alatkan misalkan pendapatan rutin kan kita udah pasti nih dapat sebulan dapat berapa ya 5 juta misalkan pendapatan lain-lain ya tidak dianggarkan karena itu kan memang belum tentu ya belum tentu dapat nah terus pengeluaran nih ada biaya hidup living cost dalam satu bulan saya enggarkan 3.750.000 ini tersetemen temen-temen ya berapa ini hanya contoh saja nih terus gaya hidup lifestyle Rp100.000 investasi Rp750.000 pengeluaran lain-lain nah ini dikosongkan karena mungkin aja ini terdapat hal-hal yang lain yang tidak terduga ya nah ini ada jumlah pengeluaran berapa nih terus ada surplus atau defisit maksudnya itu adalah selisih antara pendapatan dengan pengeluaran kalau memang pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran maka nilainya akan surplusnya kalau ke sebaliknya bila pengeluaran lebih besar dari pendapatan berarti defisit seperti itu ya nah ini saya contohkan nih realisasi udah jelas ini dalam satu bulan kan 5 juta ya kita ketikan aja disamain aja langsung ya 5 juta nah ini ternyata pendapatan ada nih kita kita punya keahlian misalkan membetulkan elektronik lah nah ini terus dikasih apresiasi oleh orang lain kita sebesar Rp500.000 misalkan Alhamdulillah gitu ya sudah biaya hidup ini biaya hidup samain aja lah main aja deh hidup 3.750.000 gaya hidup Rp500.000 investasi Rp750.000 nah ternyata ada pengeluaran lain-lain ini di luar dugaan sebesar Rp250.000 aja lah ya pendapatan kalau kita lihat di sini nih pendapatan Rp500.000 di realisasinya ya pengeluaran Rp250.000 nah ternyata ada selisih ya tetap pendapatan lebih besar berarti surplus defisitnya surplus berarti karena pendapatan lebih besar daripada pengeluaran nah kan kita pengen tahu pengefekan menganalisa ya ini sebetulnya prosentasinya berapa sih ya kita bagi saja yaitu realisasi atau D3 dibagi C3 nah realisasi dibagi anggaran dikali 100 ya nah nilainya 100% untuk yang pendapatan rutin kalau ini ini copy aja ya copy dulu semuanya deh copy dulu semuanya nah nah ini dip nih kenapa dip karena ada angka nol jadi Rp100.000 dibagi nol nggak bisa nih error ya yang lainnya kita abaikan dulu yang lainnya 5 juta masuk ibu nah ini pendapatan realisasinya lebih besar dari pada budgetnya budgetnya nih jadi persentasenya lebih jadi 110% yang ini 100% gaya hidup 100% investasi berapa nih 100% nah ini ada juga nih pengeluaran ternyata ada realisasinya kita ada pengeluaran yang tak terduga lah ya 250.000 setelah dijumlahkan tetap ada selisih ya ini ada 5 juta 150.000 masih lebih ya realisasinya lebih besar daripada anggaran tapi kalau lihat dari sini pendapatan dikurangi pengeluaran ada surplus besar 250.000 nah ini juga nilainya nol ya dif Bagaimana cara mengatasi rumus div ini error kalau katanya ya Nah untuk mengatasi rumus error ini adalah kita tempatkan di sini ya biar mudah tip kita ketika nih if this error ya nah d4 dibagi c4 kali 100 kalau error bagaimana mau angka nol misalkan nah jadi tampil nol ya tapi kalau misalkan yang lain mau dirobah lain bisa kan bisa aja kan sama kalimat misalkan tanda kutip tidak bisa atau mau tidak ditampilkan blank berarti kita tinggal menyenyak tanda kutipnya dua kali ya nah ini bersih blank ya kita copykan ke posisi yang lain ini bakal hilang semua nih bersih Oke dari sini kita dapatkan oleh saya seperti ini Oke jangan lupa like video saya lalu dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat bila hitup ikwal dan hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat menikmati selamat menikmati